Terima kasih telah menonton StarCraft, saat ini saya akan memberikan sebuah tutorial atau suatu tips bagaimana cara mengurutkan suatu data di Microsoft Excel, baik itu tanggal atau jumlah penjumlahan atau tahun dan seterusnya. Misalnya disini kita mempunyai data yang acak, misalnya disini dari 678, 90, 78, 56, 20, 70, 79, 89, 65. Nah tentunya kalau kita mengurutkan data ini secara manual akan membutuhkan waktu yang sangat lama atau memakan waktu yang lumayan lama. Nah sekarang bagaimana caranya kita agar kita bisa mengurutkan data ini sesuai dengan keinginan kita. Oke caranya sangat mudah, teman-teman tinggal memblok data yang akan kita urutkan. Kemudian pilih data dan sort. Nah disini ada pilihan ya, yang mau kita urutkan itu kolom yang mana ya. Nah disini karena datanya berada di kolom B maka kita urutkan di kolom B ya. Kebetulan yang ada data ini hanya kolom B. Kemudian sel virus maksudnya jumlah sel ya yang akan kita sort. Kemudian disini small small stola langgar maksudnya dari yang kecil ke yang besar atau dari yang besar ke sekecil ini kita tinggal klik ini ya. Nah kita mulai dulu dari yang kecil ke besar. Kemudian kita oke. Nah ini otomatis datanya berubah. Datanya berubah dari kecil ke besar. Nah kemudian kita ubah lagi misalnya dari yang besar ke kecil. Kemudian kita oke. Nah ini datanya otomatis berubah ya. Untuk sementara itu tips yang bisa saya berikan untuk bagaimana cara mengurutkan data di Microsoft Excel. Dan tentunya teman-teman bisa kembangkan lagi dalam berbagai macam data dalam Microsoft Excel. Oke itu lagi itu untuk sementara itu dari saya di Mr. Craig saat ini dan kita bertemu lagi di tutorial atau tips selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.